bismillahirrahmanirrahim, 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 lahaulawala kuwata illa billahil aliyyil azim paslun tabdula sholatu biarba asyaratah hislatan perkara yang membatalkan sholat itu ada 14 yaitu yang pertama bilhadasi, yang pertama berhadas seperti kencing dan buang air besar ketika sholat batal sholatnya yang kedua terkena najis jika tidak dihilangkan seketika tanpa dipegang atau diangkat dengan tangan atau selainnya misalkan terkena najis kita sholat ada anak kecil, kencing, terkena cipratan air, najis kita kan anak kecil nah anak bayi kencing lagi jalan-jalan balita gitu najis batal sholatnya tapi kalau bisa dihilangkan seperti ada ketoran cikcak yang jatuh tetapi kering misalkan ketoran cikcaknya lalu kita dikepiskan langsung gak ada itu tidak batal sholatnya yang ketiga terbuka nyawrat jika tidak dihilangkan seketika maksudnya kita lagi sholat sarung kita terangkat sehingga betis kita atau terkelihatan ke atas gitu itu akan membatalkan sholat tetapi kalau kita tutup langsung itu tidak akan batal sholatnya yang selanjutnya mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja yang keempatnya itu mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat tipam orang lain misalkan mengucapkan yes atau no lagi sholat, batal sholatnya mengucapkan satu huruf atau dua huruf tetapi orang lain paham dengan ucapan kita makan tidak, no misalkan walaupun satu huruf, batal sholatnya orang lain paham dengan ucapan kita yang selanjutnya adalah wabil muftiri amdan wabil muftiri amdan makan yang banyak sekalipun lupa mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dengan sengaja itu wabil muftiri amdan itu walaklul kasiru nasian yang keenam makan yang banyak sekalipun dia lupa kalau kita lupa lagi sholat kita makan yang banyak tuh batal sholatnya walaupun lupa awsalah satiharakatin mutawaliyatin walau sawan yang ke berapa? ketujuh bergerak dengan tiga gerakan berturut-turut walaupun lupa sekalipun lupa kita bergerak tangan kita melambai-lambai tiga kali atau bergerak kesini bergerak kesana berturut-turut batal sholatnya kalau gatal kita garuk sedikit berhenti lagi garuk sedikit berhenti lagi tetapi jangan lanjut-lanjut goruk-goruk-goruk tangan kita gerak-gerak gerak-gerak itu batal sholatnya yang selanjutnya itu adalah yang ketujuh itu melompat yang luas wawas batul fahishati melompat yang tinggi maksudnya wadur batul mupritoti yang selanjutnya memukul yang keras batal puasa eh batal sholat yang kesepuluh itu adalah waziyadatuduknin fi'oleyin amdan menambah rukun dengan sengaja menambah rukun misalkan rukunnya jadi dua kali rukun kan satu kali itu ya pas Allah sesudah rukun itu kan langsung sujud ini rukun lagi itu menambah rukun yang berupa yang berupa pekerjaan tidak boleh itu batal sholatnya yang selanjutnya mendahului imam dengan dua rukun pekerjaan dengan rukun fi'oleyin dengan sengaja mendahului imam dengan dua rukun misalkan imam sedang sedang masih berdiri kita sudah sujud nah itu melewati dua rukun rukun yang pekerjaan pertama rukun sujud eh yang pertama rukun lalu yatidal imam masih berdiri belum rukun kita sudah yatidal nah ini batal sholat kita karena mendahului imam dengan dua rukun yang rukun fi'oleyin atau rukun pekerjaan jadi dalam sholat itu ada rukun qoliyin rukun berupa ucapan dan ada rukun fi'oleyin rukun yang berupa perbuatan atau pekerjaan mendahului imam dengan rukun dua rukun pekerjaan itu batal sholatnya yang selanjutnya ada terlambat dengan dua rukun pi'ya tanpa uzur sekarang terlambat juga tarik kecepetan mendahului imam sekarang terlambat juga ketika imam sudah ruku atau sudah yatidal kita masih berdiri belum ruku belum yatidal ketinggalan imam dua rukun yang berupa pekerjaan batal juga sholatnya yang selanjutnya niat yang membatalkan sholat ada niat kita membatalkan sholat niat membatalkan sholat ketika kita sedang sholat kita niat di dalam hati kita ada niat nih aduh saya sholat mau batal dulu dah buka air dulu misalkan tetapi kita lanjut sholat tetapi kita sudah niat batal sholat kita karena kita sudah niat akan membatalkan sholat walaupun kita tidak jadi batal sholatnya kita lanjut sholatnya tetap sholatnya tidak sah karena kita sudah niat akan membatalkan sholat Yang selanjutnya adalah Wata'aliku kot'iha bishayin Wata'aliku kot'iha Mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu Dan ragu-ragu dalam memberhentikannya Ragu-ragu juga sama Misalkan kita kalau hujan Saya akan berhenti sholat Saya akan mengangkat jemuran Nah kalau hujan Kita menggantungkan niat kita kepada hujan Niat membatalkan sholat kepada hujan Batal sholatnya tidak Itulah dia pembatalan-pembatalan dalam sholat